Intro Universitas Sumatera Utara menggelar agenda dan program prestasi nasional atau Puspresnas Kemendik Butristek untuk membahas tentang pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilma Pres Usu tahun 2022. Kegiatan ini diadakan di Aula Miki Wijaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tanggal 24 hingga 25 Mei 2022. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Kealumnian Usu, Dr. Edi Isan SHMA menjelaskan bahwa pada tahun ini terdapat 20 mahasiswa yang akan bersaing untuk menjadi juara di ajang bergensi di tingkat universitas. Di antaranya, 12 mahasiswa dari bidang sains dan teknologi dan 8 mahasiswa dari bidang sosial humaniora. Wakil Rektor 1 menambahkan bahwa sebelumnya telah terlaksana kegiatan pembekalan atau pendampingan bagi para peserta pemilihan mahasiswa berprestasi. Kegiatan tersebut merupakan salah satu tahapan penting yang harus dilalui untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang berbagai materi yang akan dihadapi dalam seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Sumatera Utara. Harapan saya adalah bahwa ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa lain untuk mengembangkan talent, mengembangkan prestasinya dan mengembangkan apa yang dia miliki untuk bisa memberi dukungan, manfaat dan juga kontribusi kepada unitas utara dari sisi pencapaian prestasi mahasiswa. Bagi mahasiswa yang berkomunikasi ini mereka adalah the real winner sebenarnya. Jadi yang kita harapkan adalah mereka bisa menikmati proses ini dan nggak penting siapa yang akan menjadi pemenang dalam arti sesungguhnya tapi mereka adalah pemenang sejatuhnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Juri Pilma Pres 2022, Prof. Dr. Gui Suryanto MSC menyampaikan bahwa para juri dipilih berdasarkan keahliannya sehingga penilaian sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, jika para peserta lulus di tingkat universitas, maka para peserta akan mewakili usu di tingkat wilayah hingga memasuki tingkat nasional. Tadi jelaskan oleh Pak Wakil Eksuatu bahwa proses memang dari fakultas ya. Ada dipilih satu peserta dari fakultas, masyarakat-fakultas untuk yang program S1 dan D3. Sehingga kemudian terkumpul ada 20 peserta total, 15 dari program S1 dan 5 dari program D3. Masa selanjutnya, karena ini kita bagi dalam dua kelompok ya, kelompok eksakta dan kelompok sosial humana yang berada hukum, dan oleh sebab itu penjuriannya pun demikian. Kita pilih juri yang sesuai bidangnya, supaya fair. Jadi, dan setelah ini nanti, kita akan umumkan, seperti yang disampaikan oleh Pak UR1, kita akan adakan acara yang dikhidmat gitu Pak UR1 ya, tanggal 30 dan kita harapkan juga tadi Pak Rektor bisa hadir untuk mengapresiasi mahasiswa kita ini, karena mereka betul, mereka ini adalah juara sebenarnya, sudah pada level juara ya. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Raufa Rahman, Adityas Agung, Abdul Khadir Jailani, Suci Saisah, Sri Ayu Ramadhani, dan Risania Butar-Butar melaporkan untuk USU TV. Terima kasih telah menonton!